Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita masuk ke pertemuan kedua Mata kuliah Pemerograman dan dasar komputer Pada pertemuan Kedua ini Kita akan membahas tentang Tipe-tipe komputer Kemudian Komponen-komponen komputer Kemudian CPU Perangkat input Perangkat output Memory RAM ROM Memory Dan memory units Sepuluh item ini adalah Item-item yang ada dalam sebuah komputer Yang pertama Tipe-tipe komputer Kita mengenal PC Atau personal komputer Ini Menggunakan microprocessor Kuat Moderat Microprocessor ini adalah Bisa dibilang otaknya komputer Disinilah Proses perhitungan Proses instruksi Proses Program Itu Dijalankan Jadi kalau diibaratkan dengan manusia Microprocessor ini adalah otaknya Kemudian yang kedua Ada namanya Workstation Ini menggunakan microprocessor yang kuat juga Yang handal Kemudian Mini komputer Menggunakan ratusan Mendukung ratusan pengguna secara bersamaan Kita juga mengenal yang namanya mainframe Mendukung ratusan pengguna secara bersamaan Apa maksudnya ratusan pengguna Komputer Biasanya ada yang namanya server Server ini Diakses oleh Klien Klien ini pengguna-pengguna komputer Nah Kalau kita bilang ini komputer Berarti bisa diakses oleh ratusan pengguna Mainframe Itu juga bisa diakses oleh ratusan pengguna dalam waktu yang bersamaan Kemudian yang kelima adalah Supercomputer Ini adalah komputer yang sangat cepat Yang dapat menjalankan ratusan juta instruksi Per detik Ini adalah Tipe-tipe komputer Kemudian komponen-komponen komputer Pada dasarnya Ada tiga Input CPU Atau Central Processing Unit Dan Output Jadi hanya ada tiga Biasanya Input Process Dan Output Nah untuk Prosesnya Atau CPU-nya Itu biasanya terdiri dari Memory Control Unit Dan Alu Atau Aritmatik And Logic Unit Nah ini adalah komponen-komponennya CPU Atau Central Processing Unit Memiliki fitur sebagai berikut Jadi bentuk CPU seperti ini ya Ini adalah microprocessornya CPU dianggap sebagai otak komputer CPU melakukan semua jenis operasi pemrosesan data CPU menyimpan data hasil sementara dan instruksi program CPU mengontrol operasi semua bagian komputer CPU sendiri memiliki tiga komponen berikut Yang pertama adalah unit memory atau penyimpanan Unit control dan unit logika aritmetika Jadi pada dasarnya CPU ini fungsinya ini Tiga ini Bisa menyimpan data Kemudian bisa mengontrol Kemudian bisa menghitung Ya Jadi tiga fungsi daripada CPU ini Unit memory atau penyimpanan pada CPU Itu tugasnya untuk menyimpan semua data dan instruksi yang diperlukan untuk diproses Ya sebelum saya lanjut Saya akan menjelaskan dulu instruksi itu apa Instruksi ini adalah Langkah-langkah Yang kita gunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan Contohnya Kita menginstruksikan komputer untuk menghitung penjumlahan 5 tambah 5 Maka kita akan memasukkan data 5 Kemudian data 5 itu disimpan Kemudian kita masukkan instruksi Instruksinya apa? Instruksinya adalah penjumlahan Yaitu plus Kemudian Kita masukkan lagi angka 5 5 nya disimpan di memory Kemudian kita tekan enter Maka 5 Angka 5 Akan ditambahkan Akan dijalankan dengan menambahkan angka 5 Itulah disebut dengan instruksi Dan pada saat menekan enter Itulah yang disebut Diproses Seperti itu yang menginstruksi Kemudian menyimpan hasil pengolahan sementara Jadi kalau 5 tambah 5 sama dengan 10 Hasilnya 10 itu disimpan dulu sementara Kemudian Menyimpan hasil akhir Pemrosesan sebelum hasil ini dikirim ke perangkat output Jadi bisa disimpan dulu di hard disk Di memory Sebelum ditampilkan di output Contohnya output apa? Contohnya monitor Kemudian semua input dan output dikirimkan melalui memory utama Untuk unit control Itu bertanggung jawab untuk mengendalikan transfer data dan instruksi diantara unit ke unit lainnya dalam sebuah komputer Karena di dalam sebuah komputer itu banyak sekali unit yang bekerja Ada unit untuk menampilkan gambar Ada unit untuk menghitung Ada unit untuk menyimpan dan sebagainya Nah unit control ini fungsinya untuk mengendalikan itu Mana yang lebih dahulu Mana yang kedua Mana yang belakangan Itu fungsinya unit control Kemudian yang kedua Mengelola dan mengkoordinasikan semua unit dalam komputer Yang ketiga Memperoleh instruksi dari memory Mengolahnya dan mengarahkan operasi komputer Yang keempat Berkomunikasi dengan perangkat input atau output Untuk transfer data atau hasil dari penyimpanan Yang ketiga dari fungsi CPU adalah Alu atau unit logika aritmetika Bagian aritmetika ini melakukan operasi tambah dan kurang Bagian logika yaitu mengambil keputusan Jadi ada dua ya Aritmetika dan logika Aritmetika itu tambah, kurang, kali, bagi dan sebagainya Tapi kalau logika Disitulah mengambil keputusan Apa contohnya keputusan? Contoh Di Excel Biasanya kita bisa bikin program Untuk menghitung nilai secara otomatis Contoh Apabila Kita inputkan data Berupa nilai mahasiswa 84 Maka keputusannya adalah nilainya A Apabila kita inputkan data 60 Nilai mahasiswa adalah 60 Maka otomatis akan keluar dari komputer adalah C Contohnya Itu adalah keputusan Nah Itu adalah fungsi dari CPU Di bagian logika Kemudian yang keempat Ada namanya perangkat input Nah perangkat input ini adalah Perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer Atau digunakan oleh komputer untuk mengambil data dari user Yang pertama ada keyboard Ini fungsinya untuk memasukkan angka, huruf, dan sebagainya Kemudian ada mouse untuk memasukkan koordinat Ya dari si user Kemudian ada lagi yang namanya joystick ya Biasanya untuk game Kemudian ada namanya barcode reader Biasanya untuk membaca barcode Kemudian ada namanya digital pen Ya bisa untuk menggambar Kemudian selanjutnya scanner Memindahkan gambar Ke digital Kemudian disini ada digital pen untuk drawing Dan disini adalah microphone Microphone ini adalah fungsinya untuk Merubah suara menjadi digital Sehingga bisa masuk ke komputer Perangkat output Nah setelah masuk komputer Data bisa dikeluarkan dalam bentuk gambar Video Media cetak dan sebagainya Contohnya monitor mengeluarkan gambar Kemudian printer bisa mengeluarkan Berupa cetak ya Kemudian speaker bisa mengeluarkan suara Ini adalah perangkat output dari komputer Untuk memory Memory terutama dari tiga jenis Cache memory Kemudian memory utama Atau memory Sorry memory utama Kemudian memory sekunder Jadi ada tiga ya Cache memory Memory utama Dan memory sekunder Memory cache Memory cache Adalah memory semikonduktor Berkecepatan sangat tinggi Yang dapat mempercepat CPU Karena berfungsi sebagai penyangga Antara CPU dan memory utama Ini digunakan untuk menyimpan Bagian-bagian data Dan program yang paling sering digunakan oleh CPU Bagian data dan program Ditransfer dari disk ke memory cache Oleh sistem operasi Dan CPU akan mengakses data tersebut Jadi Pada dasarnya Ada tiga memory ya Ada tiga memory yang kita bahas di sini Cache memory itu Berhubungan langsung dengan CPU Kemudian RAM memory Atau memory primer Itu berhubungan Juga dengan CPU Namun lebih jauh Ya Kemudian yang ketiga adalah memory sekunder Itu biasanya hard disk Ya Saya rasa semua sudah tahu Tentang hard disk, flash disk, dan sebagainya Nah Memory cache ini adalah Untuk menyimpan Sementara data-data yang mau diproses oleh CPU Ya intinya di situ Jadi memory cache ini Menyimpan data sementara sebelum diproses oleh CPU Contohnya tadi 5 plus 5 Ini akan mau diproses oleh CPU 5 Ya Disimpan dulu di cache Cache memory Kemudian Inputkan lagi 5 Disimpan lagi di cache memory Setelah itu CPU akan menjumlahkan 5 tambah 5 ini Yang berada di cache memory Makanya Kalau kita mau beli komputer Biasanya kita mempertimbangkan Prosesornya ini Menggunakan apa Dan berapa memorinya Berapa Berapa besar cache memorynya Ya itu biasanya Seperti di gambar ini ya Ada CPU Kemudian cache memory Ini langsung terhubung dengan CPU Dan baru ada RAM Atau Random access memory Kemudian memory utama Atau RAM Ya Atau memory primer Hanya menyimpan data dan instruksi Tempat komputer saat ini bekerja Ini memiliki kapasitas terbatas Dan data hilang ketika daya dimatikan Itu umumnya terdiri dari perangkat semikonduktor Memory ini tidak secepat Cache Data dan instruksi yang diperlukan Untuk diproses Berada di memory utama Ini dibagi menjadi dua Yaitu RAM dan ROM Oke RAM ini Pada saat kita membuka komputer Kemudian kita Membuka Microsoft Word Kemudian kita menulis-nulis disitu Biasanya kan kita belum save ya Kita belum save Baru kita menulis-nulis Nah Pada saat kita menulis-nulis Ya Di Microsoft Word tersebut Itu sebenarnya Sudah disimpan di memory Namanya memory RAM Sudah disimpan Sudah disimpan Namun Memory RAM ini Itu tidak bisa Permanen Contoh Tiba-tiba pada saat kita nulis-nulis Ini belum kita save ya Microsoft Word tadi Kita nulis-nulis Kemudian tiba-tiba lampu mati Nah setelah lampu dinyalakan Kembali Tiba-tiba Microsoft Word itu Hilang Kenapa? Karena pada dasarnya Pada saat kita menulis-nulis Tadi itu Baru disimpan di Memory utama atau RAM Nah Beda dengan ROM RAM dengan ROM sebenarnya sama Tapi kalau ROM ini Itu adalah memory kecil Yang apabila listrik mati Tetap tersimpan disitu Nah biasanya ini adalah Kalau di komputer kita sebut dengan BIOS Atau pengaturan awal dari komputer Atau pengaturan pabrik dari komputer Yang memang kita tidak bisa Otak atik lah ceritanya Jadi Settingan dari pabrik itu tersimpan di ROM Kemudian ada memory sekunder Jenis memory ini Ini juga dikenal sebagai memory eksternal Atau non volatil Lebih lambat dari memory utama Ini digunakan untuk menyimpan data Atau informasi secara permanen CPU secara langsung tidak mengakses memory ini Melainkan diakses melalui rutinitas input output Isi memory sekunder pertama-tama ditransfer ke memory utama dan kemudian CPU dapat mengaksesnya Tadi ya kembali kita nulis-nulis nih Kita nulis-nulis di Microsoft Word Kemudian Supaya ini tidak hilang Karena pada saat kita nulis-nulis di Microsoft Word Sebenarnya kita harus simpan di RAM Yang simpannya sementara Supaya tidak hilang kalau mati lampu Kita harus simpan di hard disk Caranya adalah kita save us Nah pada saat kita save us Kita beri nama Kemudian kita simpan Itulah sebenarnya Microsoft itu tersimpan di memory sekunder Atau memory hard disk Jadi Ada tiga tadi yang kita bicarakan ya Cash memory Memory utama dan memory sekunder Cash memory apa? Cash memory adalah Memory yang digunakan langsung oleh CPU Dalam menjalankan instruksinya Kemudian Memory primer adalah memory yang digunakan pada saat kita menjalankan aplikasi Tapi akan hilang kalau mati lampu Tidak atau tidak permanen Kita membuka Microsoft Word Pada saat kita buka Tersimpan di memory primer Tapi Tidak permanen Pada saat Komputer dimatikan Itu juga akan hilang Dan yang ketiga adalah memory sekunder Memory sekunder inilah adalah Memory yang Permanen Bila kita simpan Kita save us Microsoft Word Maka Akan tersimpan di memory ini untuk selamanya Nah Namun disini Memory ini Lambat sebenarnya Jadi tidak bisa berhubungan langsung dengan CPU Kemudian RAM Ya tadi ini masuk dalam memory primer Ada dua Static RAM dan Dynamic RAM Atau SRAM Dengan DRAM SRAM pemakaian yang cukup lama Tidak perlu refresh Lebih cepat Digunakan sebagai memory cache Ukuran besar Mahal dan konsumsi daya tinggi Kalau sekarang sih Hampir semua komputer sudah tidak menggunakan SRAM Lebih banyak menggunakan DRAM Kenapa? Karena pemakaian lebih singkat Perlu direfresh terus menerus Lebih lambat dibandingkan SRAM Digunakan sebagai RAM Ukurannya lebih kecil Lebih murah Dan konsumsi daya lebih sedikit Jadi karena Kenapa lebih banyak? Karena memang lebih murah Dan konsumsi daya lebih sedikit ROM Adalah singkatan dari read only memory Memory yang hanya bisa dibaca Tetapi tidak bisa ditulis diatasnya Jadi memory ini tidak mudah kehilangan data Informasi tersebut disimpan secara permanen Dalam memory seperti itu selama diproduksi Jadi ini untuk menyimpan spesifikasi Atau settingan pabrik Kemudian motherboard Berfungsi sebagai platform tunggal Untuk menghubungkan semua bagian komputer secara bersamaan Ini menghubungkan CPU Memory Hard drive Drive optik Kartu video Kartu suara Dan port lainnya Serta kartu ekspansi Secara langsung Atau melalui kabel Itu dapat dianggap sebagai tulang punggung komputer Jadi motherboard ini adalah tempat Atau ibunya komputer Tempat dimana modul-modul Memory Hard disk Kemudian Grafik card Kemudian prosesor Dan sebagainya Diletakkan disini Dan yang terakhir adalah memory unit Kalau kita berbicara masalah memory Itu Ini adalah urutan-urutannya Kita berbicara masalah hard disk Inilah Pada saat kita beli hard disk Atau memory Atau flash memory Biasanya ditanyakan kapasitasnya berapa Berapa mega Berapa giga Ini adalah urutannya Yang pertama Memory itu Unitnya adalah bit Bit ini Hanya ada 2 0 dan 1 Kemudian nibble Itu adalah 4 bit 4 bit ini Bisa dibilang 4 digit lah Kemudian byte Itu 8 bit Kemudian word Itu 8-96 bit Kemudian kilobyte Itu 1024 bytes Megabyte Itu adalah 1024 kilobyte Sebagai gambarannya seperti ini Kalau kalian pernah Memutar lagu mp3 Mp3 itu biasanya Ukuran failnya sekitar 3 sampai 5 megabyte Nah Jadi Di sini ada megabyte Jadi kalau satu lagu Itu bisa Ukurannya 3 sampai 5 megabyte Nah Kemudian gigabyte Itu adalah 1024 megabyte Kemudian terabyte Itu adalah 1024 gigabyte Kemudian ada namanya petabyte Itu adalah 1024 Terabyte 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 Gambarannya begini Kalau kita punya Hard disk Atau flash disk Ukurannya adalah 1 gigabyte Nah 1 gigabyte Itu sebesar apa sih Sebenarnya Nah 1 gigabyte ini Ini kan Tertulis disini 1024 megabyte Kalau misalnya Disimpan lagu disitu Ya Kalau disimpan lagu Disitu Kalau disimpan lagu MP3 yang ukurannya 3 sampai 5 megabyte Berarti berapakan lagu Yang bisa disimpan disitu Berarti 1024 Dibagi 4 megabyte Setiap lagu Berarti 256 Lagu yang bisa disimpan Seperti itu Jadi kalau Kalian punya Flash disk Atau hard disk Besarnya 1 gigabyte Itu bisa menyimpan lagu MP3 Sebanyak 256 Tapi kan sekarang Hard disk itu Udah jarang Udah Nggak ada lagi Yang gigabyte Semuanya ukurannya Udah terabyte 1 terabyte 2 terabyte Nah tinggal dikalikan aja Kalau mau hitung Berapa banyak MP3 yang Lagu MP3 Yang bisa masuk Kesitu Ya sampai disini Perkuliahan untuk Pertemuan kali ini Silahkan dipelajari Silahkan dipahami Apabila ada yang Kurang dimengerti Silahkan ditanyakan Baik Bisa melalui WA Ataupun bisa melalui Google Classroom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh